Intro Halo apa kabar semua Kembali kita ke podcast unboxing punya TV di Jawa Timur Dan kali ini saya berada di tempat yang Seakan-akan saya jadi ulat bulu Ijo dimana-mana Tapi juga kalau maunya ijo dimana-mana Berarti saya juga ijo Karena saya ketemu dengan sesuatu yang baru Berarti harus ijo hatinya Sehingga bisa diwarnai dengan warna apapun Saya lagi ada di Malang nih Dan kebetulan ada sebelah saya yang sudah ketemu Ketemu dimana kita ya Ketemu dimana baru ya Kamu perasaan baru ketemu Enggak lah Berapa menit Dan kagetnya pas waktu Ini dia Ellie ya Ellie Golding Bukan ya Oh bukan dong Itu love me like you do Oke I will Sebetulnya siapa Namanya Ellie Tapi kenapa macu Sumpah loh Aku kalah macu loh Kalau sama kamu Kalau macu jadi Ali ya Ali Jadi macu dan berotot Oh waduh Iya Muhammad Ali Petinju dong Iya bener Tapi Kamu datang kesini Bukan berarti sesuatu hal yang Tidak ada alasannya Kamu datang kesini karena Kabarnya Banyak informasi Yang ngomongin kalau kamu itu adalah orang yang aneh Aneh Kamu itu adalah orang yang sekecil ini tapi bawa drum kemana-mana Bener Taruhnya dimana sih coba Iya saya juga nyari nih taruhnya dimana Enggak dong Cuma di mulut Tapi Beatbox ya Berarti ada beat yang ditaruh dalam kotak Atau apa sih Kenapa sih namanya beatbox Kenapa sih kamu juga suka beatbox Banyak kan pertanyaannya jadinya Banyak ya Jawab satu-satu Sebelum kamu jawab pertanyaan Iya atau tidak Untuk bersamaku di kemudian hari Bisa 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 Jawab yang itu dulu Kenapa sih namanya beatbox Aku ingin tahu Kalau ditanyai kenapa namanya beatbox Juga gak tahu ya Bukan aku yang ngasih nama ya Tapi bukan dari keluarga kamu juga ya Sehingga Makanya juga gak tahu ya Asal-usul kok dikasih nama beatbox juga Apa aku gak tahu Cuma kalau ditanya kenapa kok aku suka beatbox Ya awalnya itu dikenali dari kakak kelas aku Terus aku lihat kakak kelas aku ini bisa beatbox Terus aku kayak tertarik gitu loh Jadi kamu pacaran sama dia sekarang Enggak dong Hanya tertarik Terus ngapain dong tertarik gak dipacarin Kan beatboxnya Iya 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 Terlalu menjustifikasi hati loh saya ini Terus 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 Ya tertarik sama beatboxnya Terus kayak Wah apa nih kok keren nih bisa bunyi-bunyi kayak gini Cuman lewat mulut aja Terus iseng di rumah Lihat youtube Bahasa dia bunyi ya Bahasa dia bunyi aku langsung mikirin sesuatu yang bunyinya beda Aduh Ya bunyi burung tadi Ya burung gitu Burung bisa bunyi ya Bisa tadi kan Oke Bersiul ya burung Bersiul Burung bersiul Nah terus abis itu tertarik diajarin dong kamu Enggak Heh kurang ajar banget tuh kakak kelasnya Emang kurang ajar Rumahnya dimana Gak tau sih aku lupa Kena udah SMP Terus aku di rumah Iseng lihat youtube Kok ada tutor Ada bisa nih Kok bisa Tutorial beatbox Tutorial beatbox Terus nyoba-nyoba kok bisa Terus ya temenku yang ternyata dia juga bisa beatbox Dia lebih jago tuh daripada aku Terus dia bilang kayak Kamu cuma bisa BTK Waduh Ambisi banget BTK Apalagi itu BTK itu basicnya Bitbok kan BTK kan Itu basic beatbox Cuman basic BTK Nah terus aku kayak yang Wah dia ngecengin aku BTK Gak ada singkatan Gak ada Kalau gitu aku ABC lah Siap Lebih dari BTK ABC Oke DFG BTK BTK Jadi basic beatbox itu ada BTK Pengen nonjok saya Terus Terus Ternyata bisa tuh BTK aja Terus temenku bilang kayak Wah kamu cuma bisa BTK doang Aduh Ambisius dong Neremehin Awas kamu Ya udah belajar Belajar Coba belajar efek lain Terus kamu bilang dong Awas kamu Bener tuh aku cuma bisa BTK Di dirinya Di saat itu ya emang cuma bisa BTK Terus waktu Udah dari rumah Kayak Ah nyoba nih belajar Tantar BTK Kamu kayak apa sih BTK Kayak ini Kayak kalau digabung tuh kayak Kamu cukup gitu aja bisa Aku udah kagum loh Ngapain dia Cuman bilang kamu Cuman bisa BTK Nyebelin kan Eh ya nyebelin kan Aku gak bingung Padahal BTK aja udah bagus Makanya Terus abis itu belajar lagi Belajar lagi Terus coba ikut Event-event Nyoba dateng aja lah Gitu nyoba dateng Terus kok seru Tertarik bener-bener yang Awalnya cuman penasaran Jadi yang Oh copa-copa Beran Abis itu pelajar Seru Ada ketangkian Terjadi dimana-mana Di kota besar apapun ya Akhirnya kamu menang dong Waktu pertama kali ikut lomba gitu Itu aku Apa ya Ikut Lomba-lomba Beatbox tuh online ya Karena Online Lomba cewek itu susah Kok bisa Susah Karena populasi beatboxer Cewek itu Dikit ya Tidak sebanyak populasi beatboxer cowok Karena Berarti kamu Punya kans dong Untuk Apa namanya Menjadi lead di duniamu dong Seharusnya Iya sih Iya sih Karena ya Itu nanya Cewek Cewek Bisa beatbox Dan aku cowok Bisa jatuh cinta loh Sama beatboxer Siap 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 Terus Pas waktu itu belajar Kemudian kamu langsung bisa Untuk membuat sesuatu Aransemen Atau apa sebutannya Kalau di beatbox ya beat Kita bikin satu beat Jadi Waktu dulu tuh aku cuman Sekedar Cuman gitu doang Tapi karena Aku yang tertarik Buat datang event Terus Dapet apa ya Pelajaran dari Anak-anak komunitas Kayak Eli kamu tuh harus Kayak gini-gini Akhirnya aku bisa bikin satu beat Contohnya Beat awal yang Pernah kamu buat Nggak inget nggak Ini Udah bantuin Emang bikinnya tuh selalu dibantuin Oke oke Saya bantu doa deh sekarang Aduh 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 Habis aku nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain Oh iya juga sih Kecuali tepuk tangan Sama Ya tepuk tangan Mendipati Sama mengagumi Kayak apa Kayak apa waktu itu Ini agak panjang nih Satu beat kan Nggak apa-apa Satu beat kan Nanti dipotong Gimana yuk Satu beat tuh kayak gini Mamu Oh gosh Oh oh oh… ntar aku boleh lihat bulut kamu loop mau nyari drum mau nyari drum sudah dimana aja banget lah apa namanya dan itu elektrik banget yang satu kalamannya bener-bener ini gape untuk untuk Sonya itu bakal beda pasti outputnya Nah itu belajarmu itu el kamu tuh belajar kayak gitu-gitu terus habis itu enggak pernah belajar untuk mencintai dirimu sendiri atau gimana hahaha kalau jadi kesana ya juga bingung ya ya loh malah karena beatbox lebih mencintai diri sendiri karena enggak semua orang enggak semua orang bisa jadi lebih mengapresiasi waku bisa jadi ciri khas gitu eh pencapaian apa yang pernah Eli bikin pas waktu jadi seorang beatboxer beatboxer ya bener beatboxer kalau pencapaian tuh pertama kali aku yang senang banget dan diapresiasi oleh mamaku tuh Oh masuk beatbox internasional gimana ceritanya Wow aku juga bingung kalau ditanya gimana ceritanya karena tiba-tiba pihak beatbox internasionalnya sama yang waktu itu swiss beatbox tiba-tiba nge-dm aku swiss beatbox jadi swiss beatbox itu kayak komunitas beatbox terbesar di dunia terus dia kayak kontak aku suruh bikin video shot out waktu itu terus kayak aku ya udah aku kirim terus waktu udah di upload kan di YouTube-nya tuh aku bilang ke mamaku maku masuk ke swiss beatbox nih mau kaget kok tiba-tiba aja udah di swiss beatbox sama beatbox internasional wah kenapa aku enggak juga bikin kata mama gitu kan enggak 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 iya 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 terus aku kayak yang wah boleh nih berarti kayak patut diapresiasi patut di dukung nggak gitu kan sekarang langsung kamu dibeliin apa sama mama enggak dong enggak ada dibeliin kan apresiasi ya cuman diapresiasi aja sih karena emang awalnya permen kayak gula kacang enggak atau apa terus sedang ini ini luar biasa loh pemirsa karena Eli ini adalah berasal dari eh apa namanya Gunung Kawi Gunung Kawi dan itu adalah eh kamu pesugiannya bukan jangan-jangan pesugian lari itu adalah tempat yang bener-bener eh orang kalau mau kesana hanya adem terus kemudian alamnya bagus tapi ini how come gitu loh seorang Eli bisa jadi seorang memilih beatboxer dan kemudian sampai di apresiasi sampai ke Swiss dan itu pencapaian luar biasa dong ya awalnya emang karena di Gunung Kawi tahu sendiri kan gimana Oh pantes Gunung Kawi dingin kan pantas kenapa dia bisa gitu kan karena karena kedinginan karena kedinginan bisa-bisa tapi emang orang iri aja ini sebelumnya sebelum masuk kayak asus beatbox-beatbox transsional tuh masih kayak yang di apa ya dianggap remeh lah ngapain sih kayak ngeluarin suara-suara gitu kayak enggak ada ini yang ada prestasinya yang ngapain soalnya mereka nggak bisa ngapain aku repot-repot gitu kan nggak bisa jadi apa namanya ada sesuatu yang mungkin mereka ya ya mendingan aku ceng-cengin si Eli aja daripada Eli ngecengin kita dulu gara-gara prestasi ya nah ternyata prestasi dong dari Swiss itu kemudian apa yang didapetin oleh Eli apa itu nama kali ya nama sempet collab sama mereka atau enggak dong kalau kalau mereka enggak cuman kayak dari Swiss beatbox itu lebih banyak beatboxer yang kenal aku terus kayak aku juga lebih banyak punya relasi gitu kan terus relasi untuk relasi untuk biasanya kan kalau aku anggap aja event di Tangerang terus aku bener-bener berangkat sendiri dari Malang nggak ada kenal siapa-siapa udah kemana-mana event kamu ya karena emang event beatbox tuh banyak kan Wow sudah sudah berapa event yang sudah diikutin yang sudah di jadi jadi tamunya si Eli bukan jadi tamu itu emang aku yang ini yang apa sih datang aja gitu loh karena emang event beatbox tuh yang lumayan gede yang di Indonesia itu di Tangerang pusatnya jadi kayak kalau aku anggap aja datang ke Tangerang kalau anggap aja nggak ada relasi mungkin aku akan jadi orang yang sendiri di sana anak hilang mungkin ya cuman kalau gara-gara yang Swiss beatbox itu mungkin aku kalau ke sana itu selalu yang aku nggak kenal mereka tapi mereka kenal aku kayak gitu oke dan itu ada sesuatu yang bagus ya untuk untuk apanya relasi dan segala macem ya udah nih Nah kalau untuk jenjang dari beatbox misalkan kalau hanya untuk dari musik misalkan itu kan ada namanya masuk dapur rekaman kemudian punya karya kalau di beatbox kayak apa ya kalau di beatbox apa ya bisa aja sih di beatbox punya karya yang masuk Spotify gitu kan bisa bisa-bisa sempat kepikir untuk melakukan itu kalau sempat kepikir pasti ya cuman ya katanya belum sempat dilakukan nggak pingin ke sana terus kamu mau kemana ya pingin sih ya kalau sekarang masih yang kalau ada lomba-lomba soal beatbox masih coba itu masih kesana dulu ya masih masih intinya cari prestasinya dulu ya pengalaman kali pengalaman pengalaman yang paling penting karena kalau apalagi dipanggung kan kalau nggak ada pengalaman juga kayak pernah nggak manggung kemudian antusiasmenya mereka itu seperti apa sih kalau manggung gambar maaf manggung kayak pakai dikara gitu berkutut berkutut manggung itu bendera ya enggak kalau manggung tuh ya apa ya seru aja malah seru banget dimana pernah manggung di yang jadi guestar tuh jadi guestar SMA waktu SMA udah jadi guestar udah SMA jadi apa ya ya SMA terus waktu kalau yang kuliah-kuliah gini mungkin perform ikut komunitas jadi bareng sama komunitas cuman aku selalu yang jadi guestar dimana tuh waktu di SMA n1 gondang lagi dulu oke itu jadi gue serang ya bigbox juga terus ya itu respon orang awam yang kayak enggak tahu bigbox jadi aku nyajiin bigbox yang sedang-sedang gitu lah yang udah dicerna udah didengar itu itu mereka responnya bagus salah satunya kayak apa ya kayak gini nih asli lho dia sembel nggak sih enak gitu didengar iya 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 dan kemudian mereka langsung Wow langsung nyerbu ke apa namanya panggung dan kemudian mulut kamu dibukain sama mereka siapa tahu itu kelihatan luah aku harus nyari mulut Hah kok ada yang luar nah L untuk mempertahankan itu kalau punya itu ada jadwal rutin untuk latihan nggak sih kalau jadwal rutin enggak sih cuman emang kalau anak beatboxer tuh pasti dimana-mana bahkan kayak di kamar mandi yang dengan tidak sengaja tuh pasti ngebeatbox oke kita kemana-mana kayak yang mantesan tadi pas waktu ditanyain kamu banyak Hah saya pikir kamu nggak ngejawab ternyata cara menjawab juga ya 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 enggak dong enggak dong kalau itu orang-orang nggak ngerti dong nanti namanya beatboxer siapa tahu itu ada bahasa-bahasa beatboxer aduh jangan dong halo 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 apa kabar kalau begitu apa kabar habis ah nggak tahu lah susah ya kalau udah bisa nggak kalau udah bisa ya 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 El kedepan kamu pingin jadi apa sih jadi apa sejadi-jadinya mungkin jadi-jadinya ya tapi ini di publik figur udah jadikan ya amin udah jadi dan kemudian tapi publik figur yang punya manfaat mungkin ya harus harus itu harus ya itu harus dan kalau maunya untuk eh apa namanya kepikirannya punya album sendiri punya grup atau punya apa sih untuk di beatbox untuk di beatbox aku masih pengen ini sih masih pengen kalau di beatbox yang pengen banget kulakuin adalah ngikutin kejuaraan yang di luar negeri karena cewek yang khusus caranya gimana sebenarnya ada ada itu nanti Agustus kalau nggak salah Wow harus ikut ya nyoba harus ikut ya nyoba aja nyoba ya apapun itu caranya adalah harus ikut dan kalau menyebutuh apa-apa bilang sama Mas Yanuar dong nggak sama saya saya nyampein doang ya aman ya bener ya dan itu harus menang kenapa soalnya karena kamu udah menangin hati aku aku aduh 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 ini podcast cinta hahaha el terakhir kenapa suka jandana maco simpel 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 karena kalau dan cewek tuh lebih ribet aduh ribet banget cewek kalau cewek banget di cewek loh tapi ngomongin cewek ya enggak gitu kan temen-temen yang cewek yang lainnya tuh ya kalau keluar bingung catokan bingung makeup bingung segala macem kalau kita dendenan gini tuh kita mau duduk kayak gini kita mau duduk kayak gini Oke kalau kita anggap aku pakai kalau kamu udah maksudnya gini kamu lebih sukanya cowok macot atau yang feminim hahaha aduh balik lagi ya oke baiklah terakhir oke kalau banyak suruh memilih antara beatbox dan kuliah kuliah-kuliah kuliah tergantung pilihannya kayak gimana bingungnya kok tergantung beatbox apa kuliah dua cuman pikirannya karena orangtua saya masih masih ya harus harus ada pamit sama orangtua ya tapi jangan sampai dong namanya karir itu mengganggu kuliah atau begitu juga sebaliknya kan juga sebaliknya dengan pacar-pacar nanti ya jangan sampai mengganggu karir ya itu nuwanti ya itu nuwanti punnya ya wis nuwanti nanti aja kita ketemu lagi tapi pastikan untuk eh apa namanya pemirsa semuanya menyaksikan podcast unboxing yang intinya semuanya akan di unboxing di kupas abis dituntasin semuanya untuk membuat semuanya jadi lebih tahu tentang apa isinya termasuk beatbox ini eh aku pingin kita endingnya eh coba coba bikin beat oh beat biasa ya standar-standar ini 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 baru kita akan coba bikin kamu ngajarin aku nge-rap kan tadi kan oh iya ya ngajarin dikit sih oke kita lanjutin oke udah roll tuh gua gak harus kok good luck keep thinking of how i feel when i'm in your arm give me a chill just to knowing that you want me by your sight then meles my mind then encourages my pride god i need you more and more each day believe me menantel i'm here to stay i'm a captive by your love and you please smile you defeat nothing beauty and just will provide bye ya oke sampai ketemu aman 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 aja ya 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 ya